Inilah salah satu los pedagang campuran yang berada di pasar Inpres Manonda, Palu Barat. Sebagian lapak dalam los ini masih tampak belum ditempati para pedagang, sebab sebagian pedagang masih memilih untuk berjualan di luar area pasar. Caneke, salah satu pedagang, menjelaskan los ini enggan ditempati para pedagang karena kondisinya yang sepi dari pembeli. Bahkan diakuinya pendapatannya kian menurun sejak berjualan di dalam pasar. Hal itu disebabkan masih banyaknya pedagang yang hingga kini masih dibiarkan berjualan di luar area pasar. Pemerintah Kota Palu diminta untuk mengatur lokasi berjualan para pedagang menurut jenis jualannya. Hal itu menurutnya dapat menarik minat pembeli untuk berbelanja masuk ke dalam pasar. Di pinggir jalan ini masuk ke dalam, di jalan ikan. Kalau di pinggir jalan ini dapat berapa biasa? Biasanya dapat 10, 50, 75, 75. Mana lebih banyak penghasilan? Di sini atau di luar? Oh, lebih banyak. Di situ, lebih banyak. Lebih banyak jalan, orang langgar di situ. Kalau di sini? Di sini, lebih banyak terus sampai sore. Sepi ya? Sepi. Tapi tiap hari ada laku? Ya, tiap hari ada laku. Cuma lebih ramai di luar ya? Ya, lebih ramai. Yang penting keluar semua yang di pinggir jalan sana masuk ke sini mungkin bisa ramai. Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar di Sperinda Kota Palu, Hisyambaba menjelaskan, pemerintah Kota Palu tengah berupaya untuk memperbaiki serta menata kembali los pasar yang semeraut akibat bencana 28 September lalu. Meski bertahap, namun ia memastikan seluruh pedagang yang masih berjualan di badan jalan akan ditertibkan dan kembali berjualan di dalam area pasar. Saat ini masih tersisa 225 lapak jualan yang belum dihuni para pedagang. Jumlah itu dinilai masih cukup untuk menampung para pedagang yang berdagang di luar area pasar. Mengajak mereka untuk segera masuk. Kalau tidak memiliki tempat, kami akan segera mencarikan tempat. Di dalam itu masih ada 225 tempat yang kosong, jadi tidak ada alasan sebenarnya. Cuma memang ketika jualan di luar itu, lebih banyak untung daripada di dalam. Ini kan alasan klasik, seperti ini nih. Mereka bilang di dalam cuma untung seratus, eh seribu rupiah. Jadi mendingan keluarga nggak boleh seperti itu. Sementara kalau kita tidak tertibkan, di dalam protes. Kita kan harus adil namanya pemerintah. Mungkin ada versi keamanan, silahkan ada kiri-kiri. Tapi kalau untuk kapasitas pasar, Pak, dipastikan cukup untuk sempurna. Iya menampung lah, saya jamin menampung. 225 masih kosong. Alasan pedagang ikan yang sekitar 40 serik jual di luar, tidak punya tempat. Kemarin saya survei ada tempat. Cuma memang di dalam, kita memang pekerja belakang pemerintah kota Palu namanya ini perindah karena satu pedagang itu menguasai memiliki 2-3 tempat meja maksudnya di dalam. Dan mereka persewakan. Ini yang perlu kita data kembali. Tim Liputan Radar TV Palu